Pemirsa Polda Jambi menggelar simulasi pengamanan unjuk rasa pada Kamis pagi. Kapolda Jambi, Irjen Paul Rahmat Wibowo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan anggota baik dari unsur BRIMOB, unsur SAMAPTA, unsur Kesehatan, dan unsur-unsur yang lainnya, yang memang sudah diatur oleh pihak kepolisian untuk penanganan unjuk rasa. Demo kenaikan harga minyak goreng pada Kamis pagi di lapangan kantor gubernur Jambi ricu. Sekira 500 masa memaksa meringsek masuk bari KD polisi, bahkan beberapa provokator terpaksa diamankan polisi. Aksi saling dorong dengan petugas kepolisian tak terelakkan. Masa beberapa melempar benda-benda dan membakar ban, bahkan tim antiteror Satbri Mopolda Jambi juga diturunkan. Beruntung karena kesigapan petugas masa gagal melewati barikade polisi. Unjuk rasa ini rupanya latihan sispa kota dari Polda Jambi untuk pengamanan khusus unjuk rasa. Kapolda Jambi Irjenpol Rahmat Wibowo mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan anggota baik dari unsur BRIMOB, unsur SAMAPTA, unsur Kesehatan, dan unsur-unsur yang lainnya. Yang memang sudah diatur oleh pihak polisian untuk penanganan unjuk rasa. Kapolda mengatakan bahwa penampilan anggota dalam latihan ini cukup baik, para anggota sudah sangat terampil, serta peralatan yang ada juga bisa digunakan dengan baik. Selain itu, Kapolda menegaskan, untuk situasi Jambi saat ini terpantau aman dan tidak ada gejolak. Kegiatan ini memang sudah dijadwalkan setiap tahun, dan sudah memiliki anggaran sendiri. Setiap kesatuan harus ada agenda latihan seperti giat latihan SISPAMPOTA saat ini. Untuk merefresing kesiapan personil kita, baik dari unsur BRIMOB, unsur SAMAPTA, unsur Reserse, Kesehatan, dan unsur-unsur yang lainnya yang memang sudah diatur melalui peraturan kepolisian untuk penanganan unsur rasa. Dan tadi kita sudah lihat bersama, penampilannya cukup baik, mereka sudah sangat terampil, peralatannya juga bisa digunakan dengan baik, memang itu tujuannya. Untuk situasi Jambi sendiri, supaya Allah aman, tidak ada gejolak, ini hanya latihan rutin yang memang sudah dijadwalkan setiap tahun, setiap kesatuan harus ada agenda latihannya. Nah latihannya, ada anggarannya, kita gunakan untuk pelatihan pagi ini. Rizka Misha, Dimas Sanjaya, JTV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.